Intro Ya, sementara itu dari kasus pembunuhan bocah perempuan 12 tahun yang jasadnya ditemukan di Bogor, Jawa Barat Polisi menyimpulkan bahwa korban sebelum dibunuh sempat mengalami pelecehan seksual Hal itu berdasarkan hasil otopsi yang menemukan adanya cairan sperma di tubuh korban Intro Ya, itulah nasib malang yang dialami bocah 12 tahun yang jasadnya ditemukan di kawasan Bogor, Jawa Barat Siswi madrasah tersebut tewas dengan luka penganiayaan Saat ditemukan, wajah korban mengalami luka bakar yang diduga dilakukan pelaku untuk menghilangkan jejak Tapi tidak hanya perlakuan keji yang diterima korban Ternyata hasil otopsi dari kepolisian mengungkap korban sebelum meninggal telah mengalami pelecehan seksual secara tidak normal Atau mengalami paksaan saat dilecehkan Dari otopsi sementara, ada dugaan selain ada kekerasan, ada juga kekerasan seksual Tetapi kita tunggu saja hasil otopsi final Ya, karena kita akan periksa, maksudnya tim kodotoran porsi kepolisian akan memperiksa sampai ke bagian-bagian terentu Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa itu selain penganiayaan juga ada kekerasan seksual Seperti diberitakan sebelumnya, Adinda Anggia Putri, warga Bendungan Hilir Jakarta ditemukan tewas di area lahan milik Perhutani di Desa Pangaur Kecamatan Jasinga Kabupaten Bokor Jumat lalu Saat ditemukan pada tubuh korban terdapat luka bekas kekerasan fisik Terkait penemuan bukti baru tersebut, polisi langsung mengarahkan pemeriksaan pada sejumlah saksi yang dekat atau mengenal korban Akan tetapi, polisi masih enggan mengungkap orang terduga pelaku tersebut merupakan orang yang dikenal korban Dalam banyak kasus bocah tewas dengan pelecehan, umumnya pelaku merupakan orang yang dikenal korban Terakhir kasus serupa terjadi di dalam kasus jasad bocah dalam kardus di Kalideres Jakarta Barat Dimana korban juga mengalami kekerasan fisik dan mengalami pelecehan seksual Dalam kasus Kalideres, polisi telah menangkap pelaku yang ternyata orang sangat dikenal baik oleh korban Kretno Ayu, Gunawan, MSC Media, Jakarta